Yang menarik, Trikoderma ini bisa hidup pada jaringan-jaringan tanaman, misalnya pada perakaran atau pada daun, sehingga kemudian bisa mencegah pertumbuhan patogen-patogen lain. Halo, Sobat Encyclo, selamat pagi. Nah, kebetulan ini pagi hari. Nah, di pagi ini, saya dan tim Encyclo ingin bercerita tentang satu hal yang juga penting ketika kita berbicara pertanian. Apa itu? Kita akan berbicara tentang agen hayati yang bisa dipergunakan untuk memaksimalkan pertanian. Nah, setidaknya ada dua macam agen hayati yang bisa kita gunakan untuk memaksimalkan pertanian. Yang pertama adalah jamur, yang kedua adalah bakteria. Nah, kedua agen hayati ini yang jamak digunakan untuk membantu para petani dalam proses-proses pertanian. Meskipun, saat ini tidak banyak atau belum banyak tepatnya orang yang mau menggunakan atau mengetahui bahwa agen hayati ini bisa digunakan untuk memaksimalkan pertanian. Pada hari ini, kita akan berbicara tentang fungisida nabati yang tidak kita buat dari bahan-bahan seperti katakanlah laos atau lengkuas, jahe, dan macam-macam. Kita tidak buat dari bahan itu. Saya akan membicarakan satu agen hidup hayati yang bernama trichoderma. Umumnya ini dikenal dengan sebutan sederhananya trichoderma SP. Meskipun, ada beberapa macam trichoderma seperti koningi, viride, dan hazarium. Nah, ketiganya memiliki keunggulan masing-masing. Nah, saat ini saya ingin menunjukkan kepada teman-teman bagaimana cara nantinya untuk mendapatkan isolat atau mendapatkan sumber daya dari fungisida nabati ini. Nah, berbeda dengan fungisida yang kita buat dari misalnya empon-empon atau kita buat dengan campuran sulfur atau belerang ya. Itu akan berbeda. Fungisida nabati yang bersifat hidup seperti ini dia akan terus bereproduksi dan selama ada di dalam tempat hidupnya akan terus dapat membantu proses pertanian. Nah, ada beberapa manfaat yang tampak dari penggunaan trichoderma. Misalnya, saat mencegah fusarium atau kemudian lebih dikenal kalau teman-teman yang biasa menanam cabai, tomat biasanya ada rebah pohon. Nanti pohon dalam usia tertentu dia rebah belum sempat berbuah, sudah rebah. Nah, ini menjadi salah satu sumber masalah besar ketika teman-teman melakukan penanaman beberapa varietas. Pada kakao misalnya, terjadi penyakit yang juga bisa dicegah dengan menggunakan trichoderma seperti ini. Nah, selain trichoderma pada prinsipnya ada banyak lagi jamur-jamur yang bisa digunakan atau ini lebih enaknya kalau bahasa Indonesia kita sebut cendawan juga ya yang bisa kita gunakan untuk membantu kita dalam proses pertanian. Nah, kali ini kita akan fokus di trichoderma dan nantinya secara perlahan kita akan masuk juga pada jenis-jenis cendawan lainnya. Jamur atau cendawan trichoderma termasuk dalam golongan ascomisetes. Nah, teman-teman bisa mendapatkannya dari lingkungan. Nah, banyak manfaat yang sudah diuji coba oleh balai pertanian dan petani untuk melihat sejauh mana efektivitas penggunaan trichoderma. Nah, salah satu yang tampak adalah pemberian trichoderma pada lahan atau media tanam saat penanaman cabai itu berimplikasi baik pada perkembangan daun, panjang buah, dan kemudian yang jelas mencegah 30-60% terjadinya fusarium atau kemudian terjadinya penyakit-penyakit lain pada tanaman cabai dan tanaman tomat. Yang menarik, trichoderma ini bisa hidup pada jaringan-jaringan tanaman misalnya pada perakaran atau pada daun sehingga kemudian bisa mencegah pertumbuhan patogen-patogen lain. Nah, keuntungannya trichoderma itu hidup di tempat yang sama dengan tempat tumbuh patogen. Yang kedua, sifat dari trichoderma adalah ekspansif. Dia akan menyerang jenis-jenis cendawan lain yang berusaha hidup di mana tempat dia berada. Artinya, secara alamiah kita sedang membuat satu siklus hidup agen hayati yang kemudian mencegah datangnya patogen atau kemudian membunuh patogen-patogen yang masuk ke dalam tanaman. Dengan begitu, tanaman kita akan lebih baik, lebih sehat. Seberapa banyak kita membutuhkan trichoderma untuk lahan pertanian? Pertanyaan ini kerap disampaikan. Nah, andai saya analogikan saja. Jika saya hanya punya satu, ya perkiraan saya sekitar 50 gram isolat trichoderma, apakah ini cukup untuk digunakan di seribu meter persegi tanah? Saya akan bilang tentu saja tidak. Nah, pada prosesnya, kita nanti dapat memperbanyak atau memperkaya atau membiakkan trichoderma sehingga kemudian mencukupi kebutuhan. Biasanya trichoderma ini dibiarkan secara umum ya, menggunakan nasi. Nah, tapi nanti bisa juga saat penggunaan dalam skala masif, kita bisa membiarkannya dengan bahan baku. Misal, kentang yang direbus dan air gula merah. Kemudian kita beri isolat trichoderma ini, kita biarkan seminggu, sehingga kita punya misalnya 10 liter. Nah, 10 liter ini bisa kita campurkan ke dalam 100 liter yang bisa kita kocorkan secara merata di lahan tempat kita ingin bercocok tanam. Karena tidak mungkin, ketika hanya memiliki sepotong saja ini, kita bisa memberikannya secara merata di lahan kita. Nah, pemberian trichoderma dapat dilakukan pada dua fase. Pada fase pertama, yaitu pra-penanaman, artinya ketika kita sedang menyiapkan lahan, dan fase kedua adalah fase perawatan. Artinya, semakin banyak agen, hayati yang kita berikan ke dalam tanah, maka semakin besar pula peluang kita untuk memiliki ekosistem yang lebih ramah pada tanaman. Karena di alam bebas, kita tidak bisa melihat secara kasat mata apa saja yang hidup di dalam tanah, cendawan apa saja yang hidup di tengah lahan yang kita persiapkan untuk pertanian. Nah, dengan pola pembiakan seperti tadi, kita bisa mendapatkan hasil pertanian dengan lebih baik dengan bahan baku yang ada di sekitar kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana mendapatkan trichoderma? Cara pertama yang paling enak itu adalah dengan membeli. Nah, ini di toko online sebenarnya sudah banyak dijual isolat-isolatnya. Atau kemudian sudah dijual juga bahan baku trichoderma yang sudah di-pack semacam itu dan bisa kita biarkan atau digunakan langsung. Nah, cara kedua sebenarnya dapat kita lakukan dengan mengumpulkan sendiri atau memikat trichoderma yang berada di alam. Nah, proses ini dapat kita lakukan dengan memanfaatkan bahan baku yang ada di sekitar kita. Ini adalah contoh isolat trichoderma cukup banyak saya mendapatkan. Kita bisa mendapatkan jamur atau cendawan fungisida ini di tempat-tempat yang lazim cendawan ini hidup. Berada umumnya, salah satunya ya, itu kita bisa dapatkan di bawah tenduan pohon bambu atau di tempat perakaran bambu. Dan kita bisa juga menggunakan nanti daunan bambu yang sudah apa namanya, jatuh untuk mengumpulkan bahan ini. Nah, saya ingin menunjukkan bahan baku yang bisa kita gunakan untuk mengumpulkan trichoderma. Yang pertama yang saya punyai adalah nasi. Nah, jangan menggunakan nasi yang basi. Nah, ini sedikit pengorbanan sebenarnya. Kita menggunakan nasi yang masih baik. Nah, ini. Tetapi, yang menjadi catatan adalah memilih nasi yang tidak kalau istilah orang Jawa itu belenye. Apa ya? Lebih banyak mengandung air. Dalam artian lembek. Jadi, gunakan nasi yang kemudian lebih keras. Mungkin kalau nasi yang lebih cocok, kalau saya menyarankan adalah nasi yang mau dibuat untuk nasi goreng. Jadi, dia biasanya lebih utuh semacam itu. Yang kedua, salah satu penyebab kegagalan dalam proses isolasi trichoderma adalah terkontaminasinya nasi dengan unsur-unsur bakteri pembusuk. Misalnya, nah, ini alasan kenapa saya meletakkan lilin di depan saya. Karena dengan adanya lilin ini, tidak akan ada lalat yang mendekat dan menempel pada nasi. Sekali saja nasi ini ditempeli oleh lalat, maka saat proses pengumpulan trichoderma yang terjadi adalah nasi yang membusuk. Bahkan, kadang-kadang ketika lalat bertelur, yang kita dapatkan adalah nasi busuk yang terdapat larva dari lalat. Nah, jika tidak ingin menggunakan lilin ini, saya menyarankan agar proses ini dilakukan di malam hari. Agar mengurangi jumlah lalat yang berkeluyuran. Karena lalat tidak seperti kita berkeluyuran di malam hari. Nasi yang kita siapkan tadi, sebenarnya kita gunakan untuk media hidup trichoderma. Jadi, kalau dia di alam awalnya, nanti akan berpindah ke nasi. Nah, selain faktor bakteria atau lalat tadi, salah satu yang bisa menyebabkan kegagalan adalah tidak sterilnya wadah yang kita gunakan. Karena mungkin ada cendawan lain yang sudah hidup di dalam wadah ini. Jadi, saya menyarankan teman-teman, nah seperti ini, ini agak ketat SOB-nya, untuk menggunakan alkohol, untuk melakukan proses sterilisasi tangan kita yang kita gunakan untuk menyiapkan bahan, maupun wadah yang kita gunakan untuk mengisolasi trichoderma. Kalaupun nanti ini tidak kita bersihkan, tingkat kegagalan akan sangat tinggi. Jadi, saya menyarankan biasanya untuk menggunakan alkohol dalam pembersihan. Misalnya, saya akan persiapkan, saya akan bersihkan. Jadi, bagian luar dan bagian dalamnya, kita juga bersihkan. Nah, kita biarkan selama 1 menit atau lebih, kita pastikan alkoholnya sisa-sisanya kurang. Karena alkohol jika masih tersisa di sini, juga akan membunuh apa yang kita ingin cari. Oke, ketika sudah kita bersihkan, nanti kita siapkan juga bahan, ini bahan sederhana ya, ini daun bambu. Ini daun bambu, nanti kita bisa tata dan letakkan di tempat kita ingin meletakkan nasi. Jadi, kita bisa letakkan rapi. Sekali lagi, pastikan semua alat yang kita gunakan steril, termasuk tangan kita. Tangan sebaiknya juga diberi alkohol sebelum memulai proses ini. Nah, nasinya kita tata secara bertingkat ya. Kita berikan aja. Sedikit, sedikit. Bisa kita rapikan. Sampai jumpa. Setelah satu lapis, kita berikan lagi lapis daunnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Nah, pada bagian terakhir, kita letakkan lagi daun bambu ya. Pada bagian terakhir, nah, ketika sudah, ini kita tutup. Kita tutup rapi. Nah, ada dua cara sebenarnya. Kalau kita ingin simpan, kita bisa simpan di tempat yang teduh dan lembab. Atau kalau ingin kita gabungkan di bawah teduhan pohon bambu, kita bisa letakkan di sana. Nah, jadi, ini kita simpan di bawah teduhan pohon bambu. Cara kedua yang bisa kita gunakan adalah dengan menggunakan kelapa utuh. Nah, jadi kelapa masih dengan batoknya, kita belah dua, lalu jangan lupa kita bersihkan dengan alkohol, lalu kita telungkupkan di bawah batang bambu atau teduhannya ya. Dan pastikan saja bahwa tempat itu adalah kering atau tidak basah. Cukup lembab saja. Nanti kita bisa buka secara berkala. Nah, ada kemungkinan yang sama dengan penggunaan nasi, kita mendapatkan isolat dari trichoderma. Nah, teman-teman, ini adalah contoh isolat yang berhasil kita buat dengan menambat trichoderma dari alam. Teman-teman, secara fisik bisa melihat nanti ada seperti jamur dalam tempe. Tapi dia berserat agak panjang dan kemudian warnanya hijau dari hijau yang agak tua sampai berwarna hijau ke biruan. Nah, apabila sudah mendapatkan isolat semacam ini, teman-teman bisa memperbanyak lagi. Akan lebih mudah untuk memperbanyak daripada mendapatkan isolat baru di alam bebas. Kalau teman-teman ingin mengembangkan dari isolat yang sudah dimiliki, sebenarnya sangat gampang. Misalnya seperti ini, kita sudah memiliki isolat yang kita letakkan di wadah, cukup kita tambahkan nasi ke dalam isolat yang sudah kita miliki. Secara perlahan nanti nasi baru ini akan juga dipenuhi oleh jamur yang berwarna hijau ini. Jadi, dalam proses isolasi ini kita bisa mengisolir agar tidak masuk cendawan lain dengan cara menutup. Nah, ini cara pertama. Cara kedua bisa kita gunakan dengan yang lebih masif. Misalnya, dengan menambahkan 1 kg kentang yang kita rebus, kemudian mencampurnya dengan air gula aren yang kita rebus sehingga semua totalnya mencapai 10 liter dicampur dengan air sumur tentunya ya. Kemudian, kita masukkan isolat ini. Nah, itu bisa kita fermentasi di dalam jerigen. Kita tutup dalam jerigen. Dan kemudian, bisa kita berikan secara kocor dengan dicampur lagi setiap gelasnya dengan air 10 liter. Nah, jika kita tidak punya bahan sebanyak itu, bahan seperti ini pun cukup. Sebenarnya, kita ambil 2 sendok tricoderma, kita campurkan dalam air gula 1 liter, kemudian bisa kita kocorkan secara manual ke tanaman. Cara-cara seperti itu tadi bisa kita gunakan untuk memperbanyak tricoderma dan mengimplementasikannya ke lahan secara langsung. Jika kita ingin memperbanyak tricoderma dengan bahan nasi semacam ini, kita bisa membuat nasi dan meletakkannya dalam plastik-plastik kecil dan kemudian memberikan sedikit saja biang tricodermanya sehingga kemudian berkembang. Kita bisa simpan lebih panjang dan ingat ya, tricoderma itu bisa hidup dalam suhu 40-60. Jangan terpapar sinar matahari langsung yang menyebabkan suhu bisa melebihi ambang minimal tricoderma bisa hidup. Nah, pH yang baik untuk kehidupan tricoderma adalah 3-7. Artinya, tricoderma juga bisa hidup dalam kondisi pH yang asam. Teman-teman, secara umum, tricoderma bermanfaat ketika kita letakkan secara masif di lahan. Yang pertama, tricoderma ini juga bisa menjadi bahan dekomposter yang baik. Artinya, menjadi bahan pengurai yang baik. Karena nanti akan menghasilkan enzim-enzim penting untuk pertumbuhan tanaman. Terutama, karena dia hidup di media tanam dan di daerah perakaran, misalnya, ketersediaan enzim dan ketersediaan unsur hara yang diproduksi oleh tricoderma ini akan menyebabkan tumbuhan akan tumbuh menjadi lebih baik selain terhindar dari jenis cendawan-cendawan lain yang bersifat patogen. Sebagai misal, ketika teman-teman saat mencari tricoderma ini, biasanya tricoderma akan muncul dalam skala yang kecil dulu. Misalnya, satu titik berwarna hijau. Terkadangkala akan diikuti oleh cendawan dalam warna lain. Misalnya, ada warna kuning atau warna putih semacam itu. Nah, jika tricoderma yang tumbuh adalah tricoderma yang kuat, maka seluruh jamur tadi akan hilang tertutupi oleh cendawan berwarna hijau atau akan tertutupi oleh tricoderma. Nah, ini mengindikasikan bahwasannya kita mendapatkan tricoderma yang kuat. Nah, sebaliknya, kalau pada awalnya muncul cendawan berwarna hijau dan kemudian dikalahkan oleh cendawan dalam warna lain, berarti kita sedang gagal mendapatkan tricoderma yang kuat. Nah, pada proses pemberian di lahan, kita akan mendapatkan manfaat-manfaat dari penggunaan tricoderma. Ada beberapa penelitian yang mengindikasikan bahwasannya lebar daun, cabai akan lebih baik ketika diberi tricoderma. Atau kemudian panjang buah itu menjadi lebih baik. Berikut juga bobot yang didapatkan juga lebih baik. Mengapa bisa terjadi demikian? Hal ini terkait dengan sehatnya biota yang hidup di dalam media tanam. karena tempat tumbuh tanaman menjadi sehat, maka tanaman akan memperoleh nutrisi secara lebih baik, terhindar dari patogen, sehingga dapat menghasilkan hasil lebih baik karena pertumbuhan yang lebih baik. Baik, teman-teman, itu tadi cerita singkat tentang tricoderma. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ada hal yang ingin ditanyakan dari proses pengumpulan tricoderma di alam ini atau pemanfaatannya, silakan tuliskan di kolom komentar. Kami akan berusaha menjawab apa yang menjadi pertanyaan teman-teman di kolom komentar tadi. Nah, apabila mendapatkan konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman nanti mendapat informasi atau pemberitahuan ketika kami mengunggah konten baru. Demikian teman-teman, sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Sukses selalu! Salam! Terima kasih telah menonton!